oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman teman kembali lagi di channel saya tutorial latif channel seputar tutorial komputer tutorial android dan seputar youtuber buat para pemula di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar microsoft excel teman teman ya yaitu bagaimana cara membuat daftar hadir daftar hadir 30 hari atau sebulan bagaimana caranya ikuti terus video tutorial ini jangan lupa untuk like subscribe dan share agar lebih bermanfaat lagi ya pertama kita buka dulu disini microsoft excel nya ya nah ini saya menggunakan microsoft excel 2007 teman teman kita langsung saja praktek disini saya akan tulis misalkan daftar daftar hadir ya daftar hadir ya daftar hadir siswa nah dibawahnya kita keling satu baris disini kita tulis bulan bulannya ya kemudian dibawahnya lagi kita tulis nomor setelah nomor biasanya ada nama setelah nama baru kita tulis tanggal nah seperti itu kemudian dibawahnya lagi dibawah tanggal itu kita kasih tanggal 1 tanggal 2 nah biar lebih cepat kita blok terlebih dahulu nomor 1 dan nomor 2 nya kemudian kursor nya tanda panah ini kita taruh disini sampai timbul tanda tambah seperti ini kemudian kita klik jari tengah jari tengah jari telunjuk kita tahan dan kita geser ke samping sampai tanggal 31 ya 31 teman-teman oke jika sudah nah seperti itu kemudian nomornya dulu ya nomornya nomor serta ini kita klang teman-teman kita klang satu baris dibawahnya seperti ini 1 2 nah seperti tadi kita blok dulu dari nomor 1 ke 2 kita geser kursor nya sampai timbul tanda panah seperti ini kemudian kita tarik ke bawah kita tahan dan kita tarik ke bawah teman-teman nah seperti itu kita lepas sampai nomor 25 teman-teman ya nah kemudian selanjutnya untuk kita lihat disini bagian atas ini bagian tanggal ini ini jaraknya sangat lebar teman-teman ya biar lebih cepat caranya kita rapatkan saja ini caranya di bagian C ini kita blok sampai ke nomor 31 terus oke seperti ini kemudian setelah itu kita geser saja bagian sininya basing bagian memanas saja ya yang penting di atas huruf ABC ini kita geser kira-kira itu pas untuk nomor atau tanggalnya itu ya kita lihat dia otomatis semuanya langsung merapat seperti itu teman-teman oke sudah untuk bagian nomor sini baris ini cukup kita geserkan saja nah seperti itu dan untuk nama itu biasanya agak lebar teman-teman ya kita geser dikit nah kira-kira seperti itu nah untuk tanggal penanggalan ini nanti akan kita taruh di tengah-tengah caranya bagaimana kita taruh dulu kursornya di bagian tanggal kemudian kita blok kita blok sampai tanggal 30 teman-teman sudah seperti itu kemudian kita pilih margin and center nah dia otomatis taruh di tengah teman-teman kemudian untuk daftar isi juga sama seperti tadi kita blok terlebih dahulu sampai tanggal 31 kemudian kita klik margin and center nah ini cara ini agar lebih bagus dan lebih indah jika dilihat ya teman-teman ya kalau tidak seperti itu biasanya agak miring oke sudah kemudian langkah selanjutnya kita buat table atau kotak-kotak teman-teman ya pertama kita blok dulu bagian nomor terus sampai nomor tanggal 31 ini kemudian kita geser ke bawah sampai nomor 25 oke sudah seperti itu kemudian kita klik kanan di tengah sini pada atau jari tengah pada mouse nya kemudian kita pilih format cell nah di format cell ini kita pilih border teman-teman nah di border ini kita klik outline dan inside itu ya jadi nanti dia akan kotak-kotak seperti ini kemudian kita klik ok nah itu ya kalian lihat dia langsung terkotak-kotak seperti ini atau membuat table kemudian di bagian nama ini agar lebih bagus dan lebih rapih kita satukan caranya kita blok atas dan bawah kemudian kita pilih margin and center itu ya jadi seperti itu dan bagian nomor juga sama pilih margin and center oke sudah agar lebih bagus lagi kita tengahkan itu ya kita centerkan kita blok dulu sampai tanggalnya juga kita pilih ini kita klik lagi kemudian ini kita klik lagi margin L apa ini tulisnya middle L origin itulah tulisannya ya oke seperti itulah tadi teman-teman kita lihat sudah jadi untuk langkah selanjutnya kita tinggal masukkan nama nama peserta atau nama-nama siswanya disini teman-teman ya itu bisa kalian isi sendiri secara manual teman-teman ya kemudian langkah selanjutnya itu print tuh print sebelum kita print kertas ini atau daftar hadir siswa ini pertama kita pergi ke back layout kita atur kertasnya size-nya kita pilih F4 tunggu sebentar kita lihat disini garisnya masih disini itu artinya dia masih berbentuk portrait kita pindah ke landscape tunggu sebentar dia loading teman-teman nah dia sudah sampai disini teman-teman kemudian marginnya kita lebarkan lagi kita pilih narrow tunggu sebentar nah kalian lihat disini disini ternyata masih ada satu baris lagi yang tidak masuk ke dalam marginnya caranya gimana kita klik disini bagian bagian sini kita turunkan sedikit jadi 99 95 tuh oke kalian lihat sudah terpenuhi semua itu ya sampai bawah jadi nanti bagian area ini yang nanti akan terkena print jika sudah seperti itu kita lihat hasil printannya print per view disini nah kalian lihat ini adalah hasilnya nanti akan seperti ini tuh ya kalian lihat tuh seperti ini nanti hasilnya tuh kebawah seperti itu ya oke jika sudah kemudian ini kan bagian sini bagian kiri ini terlalu tipis teman-teman ya sedangkan bagian kanannya itu sangat sangat lebar teman-teman ya untuk biar agak geser dikit kita di klik show margin nah ini bisa kita geser sedikit saja kira-kira pas ukuran ukurannya pas kira-kira jangan sampai keluar garis teman-teman kalau keluar garis dia menjadi dua lembar kita usahakan buat satu bulan ini satu lembar jadi tidak terlalu menghabiskan kertas nah jika sudah nanti kalian tinggal klik print jadi hasilnya akan seperti ini nanti seperti ini oke itulah tadi cara membuat cara membuat daftar hadir siswa selama satu bulan oke semoga bermanfaat video tutorial ini jangan lupa toke like subscribe channel ini tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau soran-soran dari para master share agar lebih bermanfaat lagi ke sosial media yang kalian punya facebook twitter whatsapp dan lain-lain oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh